hai 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 miliar menerima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Gang Pro Oke Gang Pro disini saya mau review Darum Takayama yang kemarin saya unboxing ya jadi ini pas kebetulan kita dapat karburator yang sering banjir kadang banjir kadang berbet ya kan kadang netes kadang enggak kayak gitu ya yang jelas kalau si jarum karburator ini mulai bermasalah itu memang penyakitnya yaitu kalau nggak netes selain netes ya juga bisa berbetang Bro kenapa kok bisa berbet ya karena jarumnya itu sering lengket kayak gini ya contohnya ini misalkan jarum yang bermasalah jarum pada skep ini lihat-lihat jarumnya ini perhatikan nah jarum pada skep ini kan harusnya bisa bergerak ini enggak bergerak ya jarumnya diam aja ketika saya naik turunkan jarumnya diam aja dan jarum motor ini sudah mulai rembes ya saya cek jarumnya dulu nah jarumnya kayak kayak gini kan bro lihat ya terus daruncing seperti ini runcing dan cenderung nggak rata harusnya kan enggak terlalu runcing dan posisi dari ujung ke sini itu kan rata gitu ya ini di tengah sudah ada seperti apa yuk garis ya yang memisahkan sudut ini dan sudut ini ya jadi saya akan coba ambil ini yang pokok yang main kalau merek selain ini yang Tokaido itu juga saya pernah kadang ada yang bagus ada yang enggak enggak tentu cuman tak kayak manis yang mencoba ini isinya 10 jadi khusus jarum aja ini ya soal harga kemarin sudah saya sebutkan ya ini punyanya supra itu supra 125 juga bisa ini punyanya saya tulisannya disini kan Grand ya Grand jangkar motor ini Grand dan ini punya gantungan gantungan dan ini enggak ada gantungannya ya kan ini kan enggak ada gantungannya Coba saya pindah ya bisa Bangga gantungan gantungan ini fungsinya untuk mempercepat kembalinya si pelampung ini ya ini bisa dicabut kayak dunia kawatnya ini coba saya pindah ke sini bisa tapi longgar langsung kurang maksimal Coba saya pasang nanti bocor apa enggak biasanya yang khusus jarum aja ya ini kan khusus jarum aja khusus jarum aja itu maksimal sekarang saya akan coba yang merek tak kayak manis ya yang kemarin saya review itu hasilnya bagaimana maksimal atau enggak nah nanti kita lihat ketika sudah dipasang dia masih bocor-bocor apa enggak kalau ini biar enggak terlalu jauh seperti ini ini kan harusnya dikit aja gini aja nanti bukanya dikit-dikit kalau terlalu jauh takutnya garumnya bengkok enggak nggak lurus masuknya kita tekan disini nah ini kan terlalu kita ratakan platnya ini oke nah ini kan dia turunnya enggak terlalu enak terlalu pendek nah seginilah ya cukup jadi jarak bukanya segini nutup juga tutupnya seginilah oke langsung saya pasang aja ya mudah-mudahan enggak netes hmm oke kamu guru karbonya sudah saya pasang disini ya sekarang saya akan coba buka 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 nanti disini ada rembes-rembes atau netes-netes nah ini tadi kan memang saya kan fokus ke review jadi enggak saya bikinkan video dari awal pas netes atau enggak karena di channel ini kan hanya mereview dan nanti kalau ada kasus meter netes dan saya tidak membuat video review penanganan ya nanti saya akan bikinkan video selanjutnya oke nampaknya enggak netes ya enggak ada terjadi netes kita tunggu aja ini azan ya sambil dengerin azan lah ya selamat menikmati oke dan selesai ini tetep enggak netes ya aman ini jarumnya Radia merke ini biasanya saya kalau menggunakan yang full memang khusus jarum kayak gini itu rata-rata efektif rata-rata efektif jarang mengalami maksudnya gagal misalkan netes terus saya ganti jarumnya itu gagal itu jarang sekali karena lihat dari ujungnya ini yang terlihat kan ujung dari jarumnya lihat ya ujung dari jarumnya itu karetnya ini itu warnanya kayak silver-silver gimana gitu kayak ujung-ujungnya pulpen pulpen iyalah kayak ujungnya potlot ya kayak gini warnanya karetnya itu tidak hitam murni kayak silver gitu lihat ini yang satunya juga ujungnya kan ujungnya itu warnanya silver beda dengan kalau kita beli yang paket isi repair kit itu ya repair kit itu kan karetnya biasa itu rata-rata kalau saya beli yang biasakan temen-temen itu kan motornya netes terus diberikan repair kit ya kan itu rata-rata itu enggak efektif karena kalau dihitung-hitung misalkan yang kayak gini harganya Rp15.000 itu dapat jarumnya aja kalau repair kit itu Rp25.000 atau Rp30.000 sudah full semuanya akan jelas jelas harga jarumnya itu berapa kalau diajak dia sudah ada main jet ada pilot jet ada jarum sekep dan lain-lain kualitas yang repair kit sama yang eceran cuma jarum aja itu beda itu Rp15.000 cuma satu jarum ya bukan 10 kayak gini ya ini lihat dari tadi enggak ada netes apa-apa ya aman coba saya nyalakan motornya motor pun hidup itu kan menandakan kalau bensin atau bahan bakar sudah masuk ke sini ya kan beda ceritanya kalau motor nggak hidup bisa aja jarum ditekan semaksimalnya biar nggak netes tapi kan otomatis motor nggak akan hidup karena bahan bakar nggak akan mau mengalir ke sini itu aja ya review dari jarum takai ama ini harga bisa cek di video sebelumnya yang unboxingnya itu ya terus maka apa itu kinerjanya aja maksudnya kualitasnya itu kayak apa yang anda bisa lihat sendiri di motor ini saya nggak promosi merek ini sehingga ini saya hanya mereview merek ini gimana hasilnya maksimal atau tidaknya anda bisa lihat sendiri ya lain kali saya akan review merek lain ya segitu aja semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati